ok, hello semua, welcome back to the video 2 spasinya di channel The Felix ya kita Ok, di video kita kali ini gua bakal main game lagi ya main game, oh bukan main game sih kita bakal bahas untuk update ya kita jadi kita bakal update, tanggal 20 ini bakal ada update baru dimana urusnya jepen ya jepen jepen akan melaksanakan update nya pada tanggal 20 ini, jadi saya bakal cek nih apa aja sih akan update ada di tanggal 20 ini untuk update nya guys ya, jadi update nya sudah keluar kemarin ya tanggal 18, jadi ini sebiasa ya untuk ada main change nya kita dapat sedikit start ya yaitu start diamond, gak dapat destiny ya, gak apa lah, jadi update nya dari jam 10 sampai jam 15 ya cepet ya lumayan, kemudian untuk update nya sendiri ada beberapa ya guys ya, ada reprint hero, summon, reprint ya, ini reprint ya, maksudnya ini reroll, rerollan, jadi ada ya bukan ada hero baru ya seperti ini, tidak ada hero baru ke tanggal 20 sekarang, jadi ini cuma reprint doang, itu penggemarian ya, ada reprint baru juga, ada double fix, phantom spirit, oke, wah lumayan ya, reprint market, kemudian ada login bonus ya, ada demeter, bal, fondue background, skyline trend, oke, di information, icon frame, idol master, oh, ada icon frame baru ya, itu idol master, lumayan ya, oke, oke, bakstik nya cuma, ya sementara, ini aja, oke, jadi untuk reprint nya itu hero, eh, Blade of Eden ya, jadi hero nya tuh sih, ini ya guys, Raphael, jadi next, tidak ada hero baru ya, oke, terus karena ke hero-real kita hari ini, itu tahun 20, itu si Raphael ya, jadi kalian yang pengen punya Raphael, silahkan, gue mungkin akan skip aja, gue bakal kumpulin Destiny 2, nanti untuk hero baru ya, mungkin atau mungkin kita bakal baca ekip nya, biar rekup kita makin joss gitu ya, makin bagus, oke, mungkin kalian udah tau banyak ya tentang Raphael, jadi gue gak bakal terlalu membahas Raphael ya, padahal udah tau pasti skill nya, karena gue juga udah review dulu tuh, kalian bisa test video yang lama ya, video lama, jadi video lama itu, review nya ada ya guys, jadi kalau bisa test disana gitu guys ya, oke, untuk reprint gini guys ya, reprint item nya, itu ini dia guys ya, punishment clock, armor ya, ini kalau gak salah itu, ada skill yang bisa namai damage ya, ada stack sampai 10 ini memang, jadi nilai beratnya kayak di Gaiya ya, Gaiya itu ada stack ya, bisa nge-stack skill nya, itu kayaknya di UR kalau masalah deh, itu bisa nge-stack skill nya, oke, ini ada double pickup baru ya, yaitu ada si Alanin sama Bar, wah ini ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya, tapi bagusnya ini guys ya, ini ada di Jepan, jadi ada lebih kemungkinan ya, kemungkinan lebih sering ini di keluar, eh Bal, si Aladin ya, jadi kalian yang pengen Aladin sih, kalian bisa langsung aja di gas, jadi untuk akun gua mungkin, ya ayatin aja lah, kali ini gua gagal banget, saya dapetin sampai UR itu ya, si Jepan namanya, si Apotheosis, gagal banget, si Albang cuma sampai bintang 4 doang, jadi ya nanti juga lah, mau kemana gitu, oke, jadi, ini aja, kalian udah tau ya, skill-skill nya, ini si Jepan namanya, si Bar, di Aladin ya, Aladin, mungkin gua belum bahas Aladin ya, gua lupa banget nih Aladin, ini Aladin apa sih, kayaknya ya, ini untuk skill-skill nya, si ini sih, oh ini untuk si Aladin ya, oh iya ini Aladin skill-nya, Aladin skill ya, talent skill-nya, oke, you can add light, because start up to 20% your HP and attacking yourself, you can earn light bonus, when start, when attacking yourself, you will now then make it up to 10, kemungkinan HP, oke, increase 15% to speed, kemungkinan HP, oke, hit that, track track, and add rate, hmm, mantap teringkatan banyak hal ya, hit that, track track, penetration ya, ini baik, oke, ini critical, critical rate, hit rate, sama penetration ya, itu meningkat 15% ya, wah mantap juga ya, ini mantap juga ya, untuk skill-nya, yang ini, ada ukurikan 16% damage tambahan ya, dari makhluk HP, jadi kalian tahu lah, ini untuk dia ada ingat skill rate, mau kesen lagi, wah lumayan ya, dan saat menyerang ya, saat menyerang itu ada membuka 1 bug, tapi gua nggak tahu di bugnya kayak gimana ya, kita cek aja nanti, hmm, oke, 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 jadi disini ada stretch ya, ada stretch, ya, mungkin chapter, ya, mungkin chapter, ya kita penerita, hmm, return of light, magic, limbic disable, oh, ini limit flexi baru bagus nih, ada disable magic limbic, ya, jadi tidak ada magic limbic, ya, bisa masuk ke dalam dirinya ya, kesemayang itu, yang banget itu selbe ya hampir berapa lama kita harus upgrade terlalu-lalu selbe jadi ya kita skip aja ya tapi kita udah punya sami dampak lumayan udah buat main post tuh ini apa ya Oh ini basicnya kemudian untuk ke satunya ada kewetidik untuk kecil satunya ini bisa itu masih terpaksa itu bisa dibilang kayak efek dan ini cukup targetnya dia ngasih dua efeksi nih guys ya dua stak ini ya dua stak Chris dan damage-nya juga lumayan ya setelah tempatnya tambahan damage-nya untuk skill-nya siapa namanya ini lumayan juga Oke jadi ada event login login ini event loginnya ada Oh kecernypec winclad jepetan tempura eh 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 teks ini gua ngasih ya kayaknya ini buat mainin koridon kepeknya temer2 lumayan nih ada dua yang lumayan oke anjir push giloh bagi lu nih guys DJ ketujuhnya kita dapet dancing offline ya gila satu nih luahnya di belakang juga dia dalam gamenya di japan ya katanya blazing return ini luar susah kalau disari kalau dulu di akun gua ini cuma dapet satu yang minimal berhasil dikonesinya dikonesi event apa ya pengen loginnya ini lumayan juga bisa dapet-dapet oke untuk ini apa ini belum atau nih Oh ini apa ya namanya top-up top-up ini untuk top-up ini yang top-up ini yang top-up ya guys ya saya gua bukan top-up player ya oke jangan turn oke semuanya tidak ada lagi ya spekletnya kita bata-bata seperti ini aja kita tidak ada apa-apa lagi karena tidak ada apa ya oh tidak ada update video baru itu jadi kita bakal biasa aja lah kepadanya nah tidak ada update baru video baru jadi ya mungkin itu juga segini aja nih maksudnya di sini jangan lupa teman-teman like top-upnya kira-kira sampai pagi sub indo by broth3rmax